Nah, insentif untuk keluarga yang sudah mengelola tiga jenis sampah ini, itu semua diambil gratis oleh Pemcode. Kalau misalnya yang masih tercampur, itu kan Pemcode mengenakan retribusi. Otodemode, maju berbudaya sejahtera! Terima kasih. Lahan, munggu dicari lahannya, akan kita percepat realisasinya insya Allah tahun ini juga. Karena anggarannya sudah tersedia, cuman usulan dari warganya yang masih sedikit. Mungkin ada yang rumahnya 500 meter, tanahnya mau dijual 50-70 meter. Saya reses ditunggu ini, apa yang jadi prioritas Bang Ade ini? Usulan-usulan warga yang nanti Bang Ade kawal? Kalau masalah infrastruktur, ada beberapa titik banjir yang memang perlu penanganan. Apakah itu komunikasi dengan pecah-pecah-pecah yang lempasan? Bu lurah sekarang saingannya ada dua, lurah cipas sama lurah pecah. Lurah perbaikan dan tubuh. Tengah sarana infrastruktur yang lain. Kemudian di sini kan karena daerah, untuk daerah yang tinggi di R1, ada beberapa sumur resapan yang akan kita buat. Agar seoptimal mungkin air hujan ini bisa terserap di daerah tinggi. Terkait kalau pemberdayaan, usulan-usulan apa aja nih Bang Ade? Yang akan dibibu. Untuk pemberdayaan, yang penting mereka bisa guyup ya. Di sini udah ada kelompok senam, kemudian juga udah ada kelompok kesenian Hadroh, Marawis. Tinggal kita usulkan kegiatan-kegiatan yang punya dampak untuk lingkungan. Kayak harus sudah mulai memilah sampah dari rumah, kemudian juga kepekaan di sekitar. Untuk melihat warga yang usia sekolah tapi nggak sekolah, itu bisa dilakukan ke saya. Yang jelas kita libatkan masyarakat ini sebagai subjek pembangunan juga. Karena pemerintah kota, anggota dewan, ini nggak bisa jalan sendiri. Harus kolaborasi sama seluruh kemangkul kepentingan di masyarakat. Bang Ade, tadi ada usulan tentang pengangkutan sampah Bang Ade. Bang Ade juga akan memperjuangkan tambahan mobil angkut Bang Ade. Bentar gimana Bang Ade? Ya insya Allah untuk melayani lebih cepat lagi dan frekuensinya lebih sering. Sehingga sampah tidak terbengkal lagi lingkungan. Kita akan usulkan penambahan sarana pengangkutan mobil sampah untuk wilayah Ketamatan Cimbanggis. Apakah itu bentuk yang sedang atau yang kecil? Karena banyak yang jalan-jalan di wilayah Ketamatan Cimbanggis yang hanya muat untuk mobil yang cukup kecil. Jadi bisa terangkut. Di sisi yang lain kita juga mengharapkan tadi partisipasi masyarakat dalam hal pemilihan sampah. Sehingga volume sampah 40%, 50%, 60% ini bisa selesai di lingkungan. Tidak terangkut semuanya ke TPA Cipayun. Bang Ade, tadi Bang Ade nyebutin ada pengangkutan gratis, residu gratis. Itu bisa dipaparkan Bang Ade? Itu gimana caranya? Jadi untuk seluruh warga kota Depok, saya sampaikan ya. Pemerintah kota tidak bisa mengerjakan sendiri dalam hal pengelolaan sampah. Kita justru mendorong masyarakat berpartisipasi aktif ya, terlibat dalam pemilahan dari rumah. Ini sesuai dengan arah RPJMD bahwa pengelolaan sampah itu berbasis lingkungan. Jadi sampah selesai di lingkungan. Apa yang ditawarkan oleh pemerintah kota? Pertama pemilahan dari rumah, pemerintah kota kirim ember ke titik-titik rumah, 10-25 itu satu ember. Kemudian disitu akan diisi oleh sampah organik, baik sisa makanan, sisa masak. Nanti-nanti ketika sudah penuh ada mobil yang ambil ditukar dengan ember yang baru. Nah kemudian sampah non-organiknya kayak plastik, kertas, besi, dan lain-lain ini kan bisa laku sebenarnya di bank sampah. Kita arahkan juga RT tersebut membentuk bank sampah. Jadi sampah organik selesai, sampah non-organik selesai. Ada lagi yang tidak laku di bank sampah dan tidak bisa dikelola juga oleh UPS organik. Seperti pembalut, pampers, kemudian sterofoam. Itu namanya residu. Itu juga diambil oleh DLHK nanti. Nah insentif untuk keluarga yang sudah mengelola tiga jenis sampah ini, itu semua diambil gratis oleh Pemport. Kalau misalnya yang masih tercampur, itu kan Pemport mengenakan retribusi. Tapi ini insentif penghargaan. Jadi ketika semakin besar volume sampah yang diselesaikan di lingkungan, maka insya Allah juga semakin sedikit yang dilempar ke TPA Cipayung dan TPA kita menjadi lebih mudah lagi dalam hal pengelolaan. Karena saat ini sudah overload. Begitu Bang. Bang Adi, kalau cara daftarnya kita warga atau satu RW ya. Satu RW atau satu AT sudah siap seperti itu. Penggunaan itu kemana Bang Adi untuk mendapatkan ember gratisnya? Itunya daftarnya gimana tuh Bang Adi? Bisa lewat saya langsung. Nanti saya komunikasikan dengan DLHK agar ada sosialisasi dulu. Yang pertama, dari sosialisasi itu muncul komitmen ya. Kapan kita akan mulai, gitu kan di pekan keberapa, bulan berapa, nanti akan dikirim embernya. Dan setelah itu langsung berlangsung kegiatan pemilahan dan pengangkutan oleh DLHK. Awal-awal mungkin agak susah, awal-awal mungkin masih ada yang tercampur di ember, itu dimaklumi. Tapi ke depan, mudah-mudahan kita harapkan semakin rapi lagi. Karena UPS-UPS organik juga kita harapkan berdiri di tiap kelurahan. Jadi cukup, misalnya kelurahan Tugu cukup selesai dengan UPS organik di kelurahan Tugu. Yang non-organiknya tadi selesai di bank sampah. Residunya nanti dibawa ke TPA Sipayung untuk dikelola lagi. Bang Adi, terima kasih banyak atas waktunya.